Ini kan mengunjungi atau bertemu dengan tokoh-tokoh atau umat Hindu ini, ini sebenarnya apa-apa ini yang disampaikan? Jadi saya sengaja minta waktu, saya meminta waktu ke masyarakat Hindu yang ada di Jakarta dan kebanyakan adalah hampir sebagian besar berasal dari Bali. Dan saya memang mempunyai komunikasi yang sama baik dengan mereka, bahkan tadi saya ketemu teman-teman saya kuliah di ITB seangkatan satu kelas, teman main basket dan sebagainya yang sudah cukup lama gak bertemu, bertemu. Ya tentunya saya mohon doa restu, saya mohon didoakan, dan saya tahu masyarakat Hindu ini doanya hubungannya dengan alam kan relatif sangat dekat sekali. Jadi saya mohon didoakan, lebih banyak itu. Tadi Mas Rum mengatakan jika terpilih, Mas Rum akan menjadi gubernur semodolongan, itu bisa dijelaskan detailnya seperti apa? Berkali-kali saya menyampaikan bahwa pembukaan undang-undang dasar kita sudah mengatur siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini, pada semua tingkatan harus menjadi pemimpin bagi semua kelompok agama dan golongan dan sebagainya. Pasti saya lakukan, karena bagi saya itu adalah hal yang prinsip dan itu sudah ada dalam diri saya. Mas Rum hari ini kan hari pahlawan, bagaimana sih memaknai hari pahlawan ini sebagai calon gubernur Jakarta? Jadi pahlawan dalam era modern itu bisa berbagai hal. Pahlawan adalah orang yang mempunyai konstribusi positif bagi pembangunan bangsa. Untuk memperbaiki kehidupan umat beragama, untuk memperbaiki kehidupan ekonomi bangsa. Jadi saya memaknai pahlawan dalam konteks modern adalah orang siapapun itu, apapun agamanya, apapun latar belakangnya, kalau kemudian dia bisa memberikan konstribusi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, itulah yang memaknai pahlawan. Yang pertama, saya tetap akan fokus bekerja seperti biasa, setiap hari 10-11 titik, bahkan kemarin saya juga 11 titik. Jadi tidak akan merubah apapun, walaupun orang mengatakan elektabilitas saya sekarang sudah sangat baik. Yang kedua, tentunya sudah waktunya semua orang diingatkan untuk menggunakan hak pilihnya, dan juga jangan bermain-main dengan politik black campaign. Karena saya sama sekali tidak pernah mau, ingin, ataupun apapun dalam tim saya untuk melakukan black campaign. Bahkan ketika salah seorang jubir saya membicarakan urusan gubernur atau wakil gubernur yang sedang mendapatkan sorotan publik, saya telepon sendiri dan saya bilang gak usah. Karena saya memang berkeinginan politiknya adalah politik yang kebira, dan masyarakat diberikan alternatif pilihan program-program. Dan sekarang ini saya yakin warga Jakarta, apalagi komunikasi dan medianya juga sangat gampang di Jakarta, pasti mereka sudah punya pilihan terhadap itu. Ya, terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.